Ya, teman-teman, pola hidup sehat ataupun dari komunitas yang lain, kita pagi ini mau olah nafas temanya pengampunan. Jadi olah nafas kalau di serialnya John Kabat-Sin, MBSR, MBCT, Mindfulness Based Stress Reduction, sama Mindfulness Based Cognitive Therapy. Jadi sambil berolah nafas, otak kognitif itu memang diterapi dengan mindset. Mindset, maka ada audio-audio yang mengarahkan pada konsep hidup, lalu fokus juga pada rasa, mengolah rasa. Tapi pagi ini saya mau nanti ngajak olah nafasnya secara teknis, ritme dari olah nafas, ritme Mas Gunggung 4-6. Jadi tarik 4 detik, buangnya 6 detik secara konsisten selama 30 menit. Tapi ini terkasih aba-aba, ritmenya hanya kira-kira 3-4 menit. Sampai Anda dapat ritmenya, terus saya matikan, saya ganti musik, saya ganti suara saya. Kenapa pengampunan? Dan selanjutnya, kita sudah ada audio mengenai gembira, kasih, pengharapan, ketanangan batin. Bagi teman-teman yang sudah ikut lama, maka itu serial modul 4. Jadi sebenarnya saya minggu ini mau menambahkan serial modul 4 dengan tema-tema baru. Karena memang kalau olah nafas untuk olah rasa itu ada temanya. Retitude, forgiveness, let go, atau ikhlas. Nah, bagi pemula ini boleh ikut. Karena kalau di John Kabat Sin ini seperti modul awal. Jadi ini modul atau olah nafas yang aman buat semuanya. Bahkan kalau misalnya yang belum pernah ikut sama sekali, lalu tarik 4, buang 6 agak susah. Anda boleh kayak nafasnya orang senci atau water breathing. Jadi nafasnya boleh, water breathing. Tarik 6, buang 6. Kepanjangan Pak. Oke, tarik 4, buang 4. Oh saya bisa Pak, tarik 9, buang 9. Bagus banget. Tarik 9 detik, buang 9 detik. Itu boleh. Oh Pak, saya sudah ikut olah nafas. Dan saya diajarkan untuk sakit jenis ini, saya olah nafasnya segi 4. Tarik 4 detik, tahan 8 detik, buang 8 detik, tahan 4 detik lagi, tarik 4 detik. Gunakan itu juga nggak apa-apa. Selama Anda ritmenya sudah ngerti, dan Anda bisa konsisten dengan ritmenya itu selama 30 menit. Karena saya tidak fokus pada ritme olah nafas. Saya fokus pada perasaan Anda, pada hati Anda. Kenapa? Karena hati itu sumber kehidupan. Kalau saya share 1-2 gambar saja, untuk sembuh. Kalau yang tadi malam kelas berbayar, saya jelaskan panjang lebar. Tapi sekarang cukup 5 menit, atau 10 menit paling lama, nanti kita praktek. Di dalam teori kesembuhannya Detrick Springhart, dokter-dokter Detrick Springhart, maka sembuh itu ada levelnya. Kalau saya menggunakan ada alternatifnya. Misalnya apa? Sembuh dengan mengolah tubuh fisik. Jadi diet ini, diet itu, nggak boleh makan ini, harus makan itu, makanannya harus begini, masaknya harus begini, suhunya harus begini, antioksidan, fitokimia, itu adalah tubuh fisik yang pengaruhnya pada kesembuhan paling bawah, paling rendah. kalau menurut Detrick Springhart. Kalau menurut dokter Tansujian, oh ini penting banget. Makanan itu obat. Maka kalau saya gunakan istilah, bukan level kesembuhan, tapi alternatif kesembuhan, saya sendiri tahun 2009, sembuh dari diabetes, yang nggak pakai olah nafas. Pakai atur makanan. Tapi di atasnya tubuh fisik, ada tubuh energi, yang kalau menurut Detrick Springhart, daya sembuhnya lebih tinggi. Tubuh energi itu dilakukan dengan cara olah nafas, senci, cikong, itu tubuh energi namanya. Di atasnya lagi, yang membawa level kesembuhan lebih tinggi, tubuh mental. Beriman, percaya, yakin pasti sembuh, khawatir, tidak khawatir, penuh pengharapan, buang kecewa, buang kepahitan, nanti atasnya lagi adalah tubuh roh, percumpaan dengan Tuhan. Sekarang saya fokus di tubuh mental ini. Kenapa kalau mentalnya benar bisa sembuh? Karena banyak penyakit itu dipicu oleh ketidakseimbangan hormonal. Hormon nggak seimbang, malah imunnya kacau, antibody menyerang diri sendiri, jadi autoimun. Karena hormonnya kacau, sistem imun nggak bekerja, di antaranya natural killer cell sama T-cell nggak bekerja, kalau dua itu nggak bekerja, sel error dibiarkan, ya jadi kanker. Sel error harusnya kan dihancurkan sama natural killer cell atau T-cell. Tapi karena hormonnya kacau, ya nggak dihancurkan, dibiarkan berkembang dia, sel kankernya nggak mati. Berarti kita harus aktifkan natural killer cell. Bagaimana mengaktifkannya? Deep sleep. Tapi masalahnya orang sakit, mikirin sakitnya nggak pernah deep sleep. Badanya tidur, tapi hatinya nggak tidur, karena hatinya kecewa, dendam, kepahitan, pikirannya kotor, marah. Orang marah badanya tidur, hatinya nggak tidur, pikirannya nggak tidur. Maka sambil tidur, ya ngimpinya dikejar maling, dicekek setan, tukang pajak datang, ngimpi keluar negeri, tapi di airport ketinggalan pesawat, ngimpinya udah kacau semuanya, karena pikirannya kacau, hatinya kacau. Pikirannya kacau, hatinya kacau, hormonnya kacau. Hormonnya kacau, sistem imunnya kacau. Makanya, dalam olah nafas MBSR, menekankan pada perasaan hati, karena hati itulah yang mempengaruhi hormon. Kalau gembira, endorfin, ada rasa diterima yang luar biasa, itu serotonim regulator tidur. Bahagia, oksitosin, melatonim, hormon-hormon kebahagiaan itulah yang akan membuat banyak penyakit bisa sembuh. Tentu nggak semuanya, kakinya patah yang nggak harus di-gips. Nah, sekarang kenapa bicara pengampunan hari ini? Karena kalau orang itu nggak bisa mengampuni, itu sistem sekresi, itu nggak jalan. Anda mau makan jus, wortel, sampai tubuhnya warna kuning, racun, ya racun dalam tubuh. Jadi, detok memang bisa. Minum jus tertentu, nanti racunnya keluar, bisa. Tapi Anda olah nafas, olah hati, olah pikir, Pak Jarot, kok BAB saya hitam, kok BAB saya merah, kok keringat saya jadi bau banget. Itulah racunnya keluar. Ketika ikut modul demi modul, sampai pada tahap tertentu, saya BAB-nya hitam, saya BAB-nya merah, keringat saya jadi bau banget. Itu racun keluar semuanya. Karena di modul saya itu tidak hanya olah nafas. Dia cari ketenangan batin, dia cari inner healing. Kalau Anda masuk modul inner healing, ya ini bagian dari inner healing yang di modul itu lengkap sekali. Tapi banyak orang nggak nyimak, misalnya. Tapi kalau nggak nyimak di situ, waduh, plus BAB-nya hitam. Tapi saya semangat sekali mengajarkan, makin banyak orang yang ketemu saya atau jabri saya sembuh, saya makin semangat mengajarkan. Anda yang ngalami perbaikan atau sembuh, boleh aja kalau mau jabri saya. Jangan jabri itu nanya yang diterangkan. Di post di grup pelajaran, nggak disimak, tapi nanya. Belakangan ini banyak banget orang yang autoimun sembuh yang ketemu dengan saya. Kembali pada pengampunan. Sistem tubuh ini berhubungan dengan hormon-hormon, berhubungan dengan perasaan. Kalau dokter libek, begitu. Tan sucian aja juga ngajarin soal perasaan dan pH tubuh. Anda mau makan apa saja, kecewa, khawatir, sedih, pahitan, marah, pH tubuhnya turun. Makanan yang Anda makan, masuk ke perut, lalu kejamban jadi BAB. Karena metabolismenya kacau. Metabolismenya kacau, karena hatinya kacau, karena perasaannya kacau. Diobati sembuh, tapi kambuh lagi. Di kemo sembuh, pastilah. Itu kan bom atom. Tapi ya relaps lagi, kambuh lagi. Karena pemicu sakitnya nggak diselesaikan. Salah satunya adalah pengampunan. Mengampun itu paling susah. Ditipu orang itu gampang mengampuni. Udah nggak saya ketemu lagi namanya orang itu, tinggal beda kota. Namanya penipu kan jarang ketemu. Tapi kalau yang harus diampuni itu suami atau istri, mertua, anak, dalam satu sistem. Kayak orang menikahi setan. Kamu tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, mengampuni dilukai lagi, mengampuni dilukai lagi, mengampuni dilukai lagi. Ya hancur saya, Pak. Ya memang. Kalau nggak bisa mengampuni, hancur. Biasanya dihina terus, Pak. Ya hati saya sakit, Pak. Sampai saya sering bilang begini, Ibu, Bapak, kalau Ibu jalan-jalan, dipingin jalan ketemu Wang Edian. Ngerti Wang Edian ya, orang gila. Terus orang gila ini bilang begini, eh, muka jelek, hidung kayak terong, mulut kayak apa, aduh, pantat kayak begitu, pantat, tetap balon gitu ya. Wah, ini orang jandan menor begitu, kayak pelacur. Wah, wanda dihina habis-habisannya. Itu muka dikasih areng ya. Padahal maksudnya, kulit itu hitam gitu loh. Sudah, ya seluruh badan dikasih areng gitu. Pokoknya Anda dihina habis-habisan sama orang gila. Orang gila ini ya, Anda marah nggak? Anda kecewa nggak? Anda kepaitan nggak? Anda dihina sama orang gila? Kecewa nggak? Marah nggak? Kepaitan nggak? Nggak kan? Iya, makanya. Makanya apa? Makanya kalau istri, suami, menghina, mertua menghina, ipar menghina, dalam hati ya, dalam hati aja loh ya. Wes, wongetkan merasa jilawan. Gitu loh ya. Begitu aja dalam hati. Wes, wongetkan merasa jilawan. Orang gila. Dalam hati ya. Anda ngomong dikebuki nanti malah ya. Itu Anda ya nggak? Nggak. 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 Nggak kepaitan ya kan? Itu misalnya ya. Oke, balik ke pengampunan. Ketika orang nggak bisa mengampuni, sistem sekresi itu kacau. Tubuh itu ada sistem sekresi, pembuangan racun. Dimana kotoran dibuang lewat ginjal, lalu ke urin, jadi kencing. Kotoran dibawa ke BAB. Kotoran dibawa lewat jaringan kulit, jadi keringat. Itu racun semuanya. Ya, maksudnya detoks. Tapi kalau nggak bisa mengampuni, racunnya dibawa ke bawah kulit, tapi nggak keluar. Yang keluar cuma airnya. Nah, kalau racun ngumpul di pinggir kulit, ya kulitnya gatel, jadi alergi. Makanya kayak Ibu Sinta yang sudah belasan tahun konseling dan juga menangani orang-orang sakit, plus mempelajari karena banyak bukunya. Nanti kalau mau bukunya apa, ini pelajaran Pak Sintas di buku yang mana? Entah pas saya singapis, Sinta aja tak seru nunjukin bukunya. Buku yang menghubungkan antara perasaan dan penyakit. Kalau Anda mau ayat di kebaktian-kebaktian Kristen, saya banyak tunjukkan ayat-ayat. Kayak Ayub yang berkata bahwa hatiku bergelora dan tidak pernah diam. Aku sedih dan tak terhiburkan. Kulitku mengelupas. Alergi. Alergi itu kebanyakan punya masalah dengan orang dekat. masalah yang membuat dia enggak bisa memulai dengan orang dekat. Mau anak, mau ayah, mau ibu, adik, kakak, suami, istri, yang stresnya itu konsisten terus-menerus. Sistemik. Dalam sistem dalam hati. Kalau orang enggak mengampuni, maka secresingannya enggak jalan. Kalau secresing enggak jalan, apa artinya? Tacun dalam tubuh. Racunnya itu apa? Monosodium glutamate, atau merkuri, atau pesticida yang dalam pupuk, atau racunnya itu masuk dari minyak wangi, deodoran, semprot yang Anda pakai, yang seperti Bapak Bili Lantang, makan sehat, semuanya sehat, tapi kena kanker karena racunnya masuk dari minyak wangi. Masalahnya kenapa banyak orang pakai minyak wangi juga enggak mengenakan kanker. Karena racunnya, karsinogennya, dibuang. Tapi kalau karsinogen enggak dibuang, jadi kanker, minyak, pista, penyakit. Masalahnya kita hidup di dunia yang racun itu di mana-mana. Masalah perokok, racun. Atau karsinogen. Anda makan bakar-bakaran, yang item-itemnya itu karsinogen. Anda ketelan ampas kopi, itu karsinogen. Anda makan di restoran, lupa enggak ngomong sama pegawainya, jangan pakai mecin. Itu karsinogen. Anda minum, ternyata masak-masak, botolnya plastik, kepanasan, mikroplastik, itu karsinogen. Anda makan pakai aluminium, suhunya ketinggian, berkali-kali, karsinogen. Anda pakai teflon, tapi teflonnya sudah terkelupas, dulu belinya mahal, tapi ya dibuang sayang, tapi sudah mengelupas lapisannya. Itu karsinogen. Kita hidup di dunia yang semuanya karsinogen masuk dalam tubuh. Kalau saya, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Yang penting tubuh Anda mampu mengeluarkan karsinogen, pemicu kanker dari tubuh. Jadi kunci kesehatannya adalah sistem detoks yang jalan. Tapi saya mau katakan sistem detoks tidak berjalan kalau Bapak, Ibu, teman-teman enggak bisa mengampuni. Jadi saya mau katakan mengampuni tidak mudah. Tidak mudah. Sulitnya minta ampun. Betul, 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 betul. Mengampuni tidak mudah. Kadang istilahnya harus berjarah darah. Menangis, enggak mampu, enggak kuat. Mengampuni tidak mudah. Tapi mengampuni itu harus. Karena kalau enggak mengampuni, kita enggak bisa sembuh total. Sembuh pun akan kambuh lagi. Pengobatan hanya menyembuhkan sementara. Kemo radiasi dan segala macam hanya menyembuhkan sementara. Boleh. Itu dulu biar sembuh dulu. Tapi supaya enggak kambuh lagi, kita harus hidup dengan hati yang sehat. Karena tubuh itu hanya bungkusnya hati, bungkusnya jiwa. Sekarang kita akan mulai praktek olah nafasnya. Saya perkenalkan olah nafas Mas Gunggung Ritme. yaitu tarik empat, buang enam. Jadi, kalau sekarang ini modul ini harus tutup mata. Sampai selesai selama 30 menit ke depan. Tangan terbuka, taruh di atas paha. Tangan enggak usah bergerak-gerak kayak saya, tarik nafas, buang. Karena fokus pada rasa. Mata dipejamkan, tarik nafas empat detik, buang enam detik. Sekali lagi, kalau Anda sedang terapi yang lain, ikut olah nafas yang lain, dan disuruh olah nafas segi tiga, Anda ikut segi tiga. Anda harus segi empat seperti ini, Anda segi empat. Karena saya fokus pada rasa. Tapi yang baru, ikutin aja apa-apa olah nafasnya, yang hanya saya potong tiga empat menit. Kalau aba-abahnya berhenti nanti, Anda jangan berhenti ritmenya. Karena saya akan ganti dengan audio terapi, yaitu perkataan saya, atau doa saya, atau sugesti dari saya tentang pengampunan. Nanti saya ganti lagi musik, Anda jangan berhenti, tarik empat, buang enam, tarik empat, buang enam, tarik empat, buang enam. Jadi matanya ditutup. Karena matanya ditutup, ya, nggak perlu lihat kamera, layar. Saya off camera juga, nggak masalah. Karena Anda juga harus off mata, tutup mata. Kita mulai, kita mulai olah nafas pengampunan dengan ritme nafasnya empat, enam. Tarik empat, buang enam. Yang mau ritme yang lain, silahkan, yang nyaman, dan yang sudah dilakukan, dan merasakan manfaat dari ritme itu. Mau segitiga, mau segitiga, tarik hidung, buang hidung. Tarik hidung, buang mulut, itu hanya Wim Hof. Hanya Wim Hof saja. Tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut, itu hanya Wim Hof. Selain itu, modul-modul yang lain, semuanya yang saya ajarkan pun, tarik hidung, buang hidung. Nggak boleh ngeden. Nggak boleh terlalu semangat malah. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kali ini, empat, buang enam, sampai Anda ritmenya gini, oh empat itu begini. Nanti mulai batin. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lama-lama Anda nggak usah batin, angka pun dapat. Sudah dapat ritmenya, saya stop itu abah-abahnya. Anda lanjutkan, nafasnya tarik empat, buang enam. Anda mulai perhatikan audio dari saya dengan kata lain itu sebenarnya kayak kata-kata sugesti. Atau boleh juga dengan kata-kata lain sebenarnya saya itu sedang menghipnotis Anda. Hipnoterapi untuk menerapi pikiran dan perasaan Anda pentingnya mengampuni. Itu kalau mau menggunakan istilah itu. Tapi sebenarnya bukan menghipnotis. Tapi kalau istilahnya John Kabat-Zinn itu kognitif terapi. Oke, kita mulai ya. Tidak siapa? Tiga, dua, satu. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tidak. Tidak siapa? Tidak siapa? Tidak siapa? At eight, one, eight, one, at eight, one, at eight, one. At eight, one, at eight, one, at eight, one, at eight, one. At eight, one, at eight, one, at eight, one, at eight, one. At eight, one, at eight, one, at eight, one. At eight, one, at eight, one. 1 1 3 1 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 11 12 12 13 14 15 16 18 19 19 19 19 20 20 21 21 23 23 24 25 25 25 25 25 28 32 33 33 33 33 33 34 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 42 42 42 41 42 43 43 43 43 44 44 45 44 44 45 47 45 49 50 Tapi kalau nafas itu adalah nafas Tuhan. Karena Tuhan mau hadir. Tentunya juga hadir di dalam tubuh kita, dalam nafas kita. Apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Ada yang Tuhan tidak bisa sembuhkan kalau kita tidak mau sembuh. Tubuh kita menolak kesembuhan. Karena Allah adalah kasih. Kadang siapa ada di dalam kasih, maka Tuhan di dalam dia. Tapi kalau kita tidak ada kasih, kita benci, kita marah, kita kecewa. Apalagi kalau kecewanya dengan Tuhan. Kalau teman-teman cerita apa yang dihadapi, saya pasti mengerti. Kenapa tidak bisa mengampuni. Pasti saya mengerti. Saya juga pernah di fitnah, saya pernah dianiaya, saya pernah ditipu, saya pernah dibohongin. Saya pernah dihina, saya pernah dibuang. Kalau teman-teman cerita apa yang dialami, saya akan paham, saya akan mengerti. Kenapa tidak bisa mengampuni. Saya tidak mengatakan mengampuni itu mudah. Sulitnya luar biasa. Tapi masalahnya kalau kita tidak mengampuni, sistem sekresi dalam tubuh kita berhenti. Terganggu paling tidak. Racun-racun dalam tubuh kita numpuk terus. Makin lama makin banyak, makin lama makin parah. Maka mengampuni adalah sebuah keputusan walaupun bisa kecewanya terus. Walaupun sulit. Akan ada kelegaan yang luar biasa ketika orang mengampuni. Kelegaan itu membawa rasa damai. Rasa damai maka serotonimnya banyak. Serotonimnya banyak itu regulator tidur. Maka tidurnya pulas. Deep sleep. Manusia kebanyakan deep sleep hanya 10% dari total tidur. Kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Kesembuhan regenerasi sel terjadi pada waktu orang deep sleep. Kita tidur. Orang lain menyangka kita tidur. Bahkan kita merasa tidur. Tapi hati kita tidak tidur. Pikiran kita tidak tidur. Regenerasi sel tidak terjadi. Saat kita mengambil keputusan mengampuni. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Akan memenuhi hati. Mulut kita bisa bohong sama orang lain. Saya tidak ada masalah kok. Atau merasa tidak ada masalah. Tapi hati kita tahu apa yang kita alami. Hati nurani terdalam. Ayah guru menyebutnya itu guru sejati kita. Tetap fokus pada nafas. Tarik 4 detik. Buang 6 detik. Hebat hidung pelan-pelan. Tarik 4 detik. Buang 6 detik. Tapi kita juga boleh mengolah hati. Jangan khawatir kalau karena mulai memperhatikan hati, nafas kita mungkin berubah sedikit ritmanya. Karena ada kesembuhan namanya kesembuhan batin. Kesembuhan lewat batin yang diubahkan. diubahkan. Jika orang mau bisa mengampuni, maka dengan sangat cepat, racun dalam tubuh dikeluarkan. sistem detoks terjadi. Metabolisme membaik. Racun-racun keluar. Orang hanya bisa mengampuni kalau dia dipenuhi kasih. Dan menurut Profesor Hofkin mengenai energi kesembuhan, cinta kasih adalah energi nomor 2 dari atas. Sementara energi yang levelnya di bawah 200, seperti kesombongan, amarah, kecewa, kepahitan, itu energi kematian. Mau pakai teori energi, mau pakai teori detoks, mau pakai teori hormon, yang namanya marah, kenci, dengki, gak bisa mengampuni. Semuanya mematikan. Mau pakai teori qi, akupunktur, tradisional Chinese medicine, dimana kalau orang marah, orang takut, maka energi negatif merusak lima organ tubuh. tarik nafas, buang nafas, menikmati nafas. Tapi kita mengolah hati kita, supaya sang memberi nafas, memberi kemampuan untuk mengampuni. nikmati nafasnya, nafasnya Tuhan. 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 Boleh lupakan ritme nafas. Bahkan Anda boleh mulai berdoa. Atau saya berdoa buat teman-teman. Atau memimpin doa teman-teman. Tuhan, saya melihat hati saya dengan jelas. Saya mengaku dan saya terbuka bahwa saya belum bisa mengampuni dengan ikhlas, dengan total. Saya mau jujur sama Tuhan. Mengampuni tidak mudah, Tuhan. Saya tidak mampu untuk mengampuni. Saya tidak sanggup untuk mengampuni. Tapi saya tahu ini membawa kesehatan. Tapi saya tidak sanggup untuk mengampuni. Saya tidak mampu untuk mengampuni. Ambil nafas dalam-dalam. Karena nafas itu punya Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni. Tuhan beri saya kekuatan untuk mengampuni. Beri saya kasihmu untuk mengampuni. Saya beri saya kebaikanmu untuk mengampuni. Sekarang bukan merasakan nafas. Rasakan kehadiran Tuhan. Anda boleh bernafas apa saja. Anda boleh bernafas dengan ritme apa saja. Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Yang menyembuhkan adalah kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang masuk dalam tubuh Anda. Karena Anda percaya Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa mengampuni. Yang orang lain tidak sanggup. Dulu pun Anda tidak sanggup. Kita tidak punya kesanggupan. Kita bukan manusia yang hebat. Kita bukan manusia yang super. Kita disakiti terlalu dalam. Maka ambil nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Nikmati nafasnya. Dan ambil keputusan untuk mengampuni. Saya akan putarkan sebuah lagu. Lagu netral. Netral dalam arti tidak ada namanya Tuhan. Tapi lagu tentang Tuhan. Kembali atur nafasnya terlebih dahulu. Nikmati musiknya netral dulu. Bagaimana kalau kita tidak sanggup mengampuni? Apa yang memberi kekuatan kalau kita ingat Tuhan? Orang Jawa bilang nyebut, nyebut, nyebut nama Tuhan. Orang Islam berkata nyebut nama Allah. Yang Kristen sebut nama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan berkata. Di dalam olah nafas John Kabat-Zinn atau MBSR, MBCT. John Kabat-Zinn guru olah nafas. Tapi dia berkata, it's not about breathing. It's spiritual journey. Ujung dari olah nafas adalah perjalanan spiritual, bukan soal agama. Perjalanan spiritual adalah bagaimana orang memaknai hidup dan menghadapi hidup. Bagaimana orang ketika mengalami musibah dan sakit, memaknai, seperti Ibu Sinta katakan, ini surat cinta dari Tuhan. Betapa Tuhan mengasih saya sampai saya diizinkan sakit. Dan saya berhenti dari kehidupan yang egois, rakus, tamak. Pada kehidupan yang bisa menikmati setiap tarikan nafas sebagai kehadiran Tuhan. Memaknai kehidupan bagaimana mengalami masalah dan menyadari itu sebagai proses kehidupan yang membawa kita pada manusia yang lebih baik, lebih tabah, lebih mulia. Karena kalau masalah itu berupa kehilangan, kebangkrutan, kita sadar bahwa harta tidak kekal. Dan lewat masalah itu kita punya tujuan hidup yang lebih mulia dan bermakna. Itu namanya memaknai hidup. Itu namanya perjalanan spiritual. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, dengarkan sebuah lagu sebentar, tidak sampai selesai. Paling tidak teman-teman ingat bahwa ada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan untuk mengampuni. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Of Israel We have created We have created Sampai selamanya Tetap bercahaya Yakin Tuhan memberkati Yakin Tuhan melindungi Sampai selamanya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan akan memberi kekuatan, menyertai, menolong. Saya sendiri kalau mendengar lagu ini kadang nggak bisa tahan untuk tidak menangis. Dan tentu ritme olah nafas saya berhenti. Saya bernafas biasa. Kalau saya berbagi cerita ketika diabetes saya kambuh lagi. Ada dua hal karena nafas saya mulai kurang konsisten padahal sudah lepas obat, lepas insulin selama hampir tujuh, hampir lapan tahun. Tapi kalau saya ingat-ingat sebenarnya juga tahun itulah mulainya usaha menurun, persaingan makin luar biasa, sampai akhirnya bangkrut. Tentu ada khawatir, ada kecewa dengan apa yang terjadi, tapi justru melalui kebangkrutan itu saya merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Maka waktu saya dengar lagu ini, sering saya putar waktu saya olah nafas. Tapi kadang nafas saya menjadi tidak bisa pakai ritme. Saya hanyut dalam menangis. Tapi yang terjadi adalah olah rasa. Seperti orang penci, orang water breathing, nafasnya bebas. Mau tarik berapa detik pun, tapi nafas pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kita sambil, kalau hanyut dalam rasa air mata mengalir, menetes. Kita tarik pelan-pelan, kita buang pelan-pelan. Batin kita berbicara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan, lewat sakit ini saya belajar hidup mulia. Disakiti dan tidak membalas. Difitnah dan mengampuni. Bapak Ibu, teman-teman akan jadi orang yang mulia. Lewat sakit yang dialami ini, Bapak Ibu jadi orang yang mulia. Kemuliaan itu yang dibawa dalam kekekalan. Kemuliaan itu yang dibawa mati. Badan sakit, habis jutaan diobati pun, mati jadi tanah. Penyudara kena kanker, diobati sampai habis ratusan juta. Itu penyudara mati jadi tanah. Yang kekal nyawa kita, pribadi kita, hati kita. Hidup kita, kita bawa. Maka lewat olah nafas, sekutarnya olah hati, olah pikir. Bahkan kita olah roh kita, kita olah pribadi kita, kita olah hati kita. Sampai pada level kesembuhan yang tertinggi menurut Datris Klinghart, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Sampai pada level yang John Kapatsin katakan, It's not about breathing. Tapi ini adalah perjalanan spiritual. Betapa hebatnya kalau secara ritme nafas, Anda bernafas dengan ritme-ritme yang memang secara jurnal membawa pada kesembuhan. Tetapi Anda juga masuk di dalam kuasa kesembuhan. Karena batin yang diolah. Kita akan tutup dengan kembali atau mengakhiri dengan olah nafas water breathing. Kalau dalam olah nafas ritme, biasanya olah nafas 5-5, tarik 5 buang 5. Lalu olah nafas 4-6, tarik 4 buang 6. Lalu diakhiri dengan kembali tarik 5 buang 5. Tapi Anda boleh tarik 5 buang 5. Tarik 8 buang 8. Yang pasti tarik dan buang jumlahnya sama. Boleh sambil berdoa sesuai iman masing-masing. Penutupannya adalah, kalau tidak seperti bimpov, itu relaksasi. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Untuk kembali pada ritme yang relax. Ritme yang normal atau koheren. Nafas relaksasi. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Polar nafas selesai. Amin. Kita selesai. Tarik pelan-pelan. Terima kasih.